Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jadi hari ini aku akan mengajak kalian Untuk melihat keindahan pulau tinggi Bang pulau tinggi itu ada di daerah mana sih? Pulau tinggi itu ada di daerah negeri Johor ya Tempatnya di Mersing Pulau ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa bagusnya Dan di pulau ini juga ada sebuah perkampungan Kalian kalau bercuti ke pulau tinggi Tidak usah khawatir Di sana ada penginapan Kalian juga bisa bermalam ya kan? Jadi di sini aku akan memperlihatkan Suasana keindahan alamnya yang begitu luar biasa Jika kalian tidak mempunyai uang atau uangnya hanya sedikit Lebih baik kalian cuti-cuti di negeri sendiri Tidak usah pergi jauh-jauh ke luar negara Nah kalau punya uang banyak Kalau punya uang banyak itu terserah kalian Tapi kalau punya uang sedikit Lebih baik kalian bercuti ke pulau tinggi Dijamin kalian tidak akan menyesal Jika sudah bercuti di sini Karena Masya Allah pemandangannya yang begitu sangat luar biasa Dan saya pun sangat dibikin takjub ya Karena di pulau ini Pulau ini memang benar-benar bersih sekali Masya Allah Ini serasa di Maldives ya Kalian bisa lihat sendirikan Keindahan gunung-gunungnya yang menghijau Dan di sana juga ada towernya Jadi masih ada sinyal Walaupun di pulau tinggi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi hari ini saya sedang berada di perkampungan Pulau tinggi Mersing Johor Baru Atau negeri Johor ya Maaf kalau saya salah sebut ya Dan ini Kedainya siapa Min? Kok lupa aku? Kedainya maksu Tapi kok ini pelancong sepi ya? Kak pelancong kok sepi sekarang? Oh hari Minggu ada Jadi ini agak sepi ya? Oh hari ini memang cuti Jadi biasanya ini ada tempat Para pelancong bermalam di sini ya? Dan abangnya mau pergi kemana? Ini abangnya mau menuju perkampungan Di atas bukit Kalau hidup di kampung Pasti belakang rumah ada pohon pisang Ada pohon buah-buahan Dan hari ini Saya ditemani oleh sahabat saya juga Mas ini ada rumah gak di atas? Di atas ada Tiga rumah Hanya ada tiga rumah? Tiga rumah Tapi masih dihuni? Ada banyak rumah tapi yang penghuninya cuma tiga rumah Katanya Kata masnya ya Ada banyak rumah tapi penghuninya hanya tiga orang Lihat kenapa mas? Kebanyakan pindah ke darat Oh kebanyakan pindah ke darat Jadi ini naik gunung ya? Atau naik dikit? Ini masih jauh gak mas? Kira-kira? Kira-kira masih 10 menit 10 menit kan? 10 menit Tapi tidak rugi ya sahabatku Aku naik gunung karena aku melihat pemandangan yang sangat indah sekali Wow luar biasa Dan hari ini Sudah pukul 6 Saya disuruh cepat-cepat Sama sahabat saya Nanti malah gelap Kalau pulang tidak dapat jalan Karena tidak membawa senter ya Atau tidak membawa lampu penyuluh Jadi ini naik gunung Wah lumayan tinggi Agak ngos-ngosan juga saya Mas ini jalan utama ya mas ya? Jalan utama Oh jalan utama Ini tong-tong ini air ya? Penampungan air Oh penampungan air Jadi walaupun hidup di tengah pulau Tapi untuk air tercukupi mas ya? Airnya alhamdulillah tercukupi Oh alhamdulillah airnya tercukupi Dan ini saya berada tepat di atas bukit ya Mas seorang pemandangannya sungguh luar biasa Bahkan ini bukan serasa kita di Malaysia mas ya? Kita serasa di kampung Halaman sendiri Di atas sana ada rumah Bawah sini ada rumah Mana ada rumah mas? Di sana Oh sana ada rumah Tapi penghuninya nggak ada Penghuninya nggak ada? Nggak ada Ini pohon apa mas ini? Baru tanam Pohon durian Oh ini pohon durian Tapi ada pemiliknya mas ya? Ini baru tanam Oh mas itu rumah kok bagus Rumah siapa mas? Itu rumah pejabat Taman Laut Oh itu rumah pejabat Taman Laut Masya Allah akan saya perlihatkan ya Rumahnya sangat bagus dari sini loh Wow luar biasa sekali Bisa lihat kan di sana rumahnya? Tapi kata masnya Di sini hanya ada tiga orang Yang tinggal di sini mas ya? Tiga rumah saja? Yang lain rumahnya kosong? Oh yang lain rumahnya dibiarkan kosong Perkampungan di sini Dan itu ada blimbing Apa mas itu? Blimbing apa sih? Blimbing buluh ya? Itu kalau berbuah bebas nggak mas kalau ngambil? Bebas Oh bebas Tapi izin sama orangnya Oh tapi izin sama orangnya ya Nah kalau orangnya nggak ada mas? Kalau orangnya nggak ada Minta-minta Dan ini ya kalian bisa melihat sendiri Ini suasananya memang Seakan ini bukan berada di Malaysia Tapi ini seakan-akan berada di kampung sendiri mas ya Lihat Suasannya sungguh sangat indah sekali ya Mari kita lanjutkan perjalanan ya Itu rumah ada pengininya nggak mas? Yang di atas sana nggak ada Yang di bawah ini ada Oh yang di atas sana tidak ada mas? Belumnya pindah ke mesin Ada berapa rumah mas di sana? Di sana ada dua rumah di atas Di bawah satu rumah Oh di bawah satu rumah Wow ternyata ada sungainya mas ya Sungai kecil Ini masih mengalir nggak mas? Masih Oh saya boleh turun nggak mas? Boleh silahkan Oh ini jadi hari ini saya akan turun Melihat sungai kecilnya ya Di sini katanya Masih ada penghuninya Tapi yang di atas sana tidak ada penghuninya Dan kalian bisa lihat sendiri ya Di bawah rumah ini ada sungai kecilnya Wow Luar biasa Ini serasa mengingatkan di perkampungan rumahku ya Dan airnya juga sangat jernih loh Masya Allah Bisa lihat ya Gerom rici airnya Airnya sangat jernih sekali loh Masya Allah Dan inilah suasana desa di Malaysia Atau suasana kampung di Malaysia Mak ambil video mak Iya mak Mak ini nggak ada orangnya mak Ya di sana nggak ada orangnya Ke atas Lihat terus maknya tinggal sendiri Di kampung ini berarti yang tinggal hanya maknya saja Oh Oh kata maksih tidak ada hantu Saya akan mencoba ke depan sana ya Ada apa saja di depan sini Ini memang serasa Saya Bukan berada di Malaysia ya Tapi ini memang Kehidupan di pulau ya Memang seperti ini Ini seperti di kampung halaman sendiri Masya Allah kehidupannya Aman damai tentram Untuk rumahnya ini Rumah model dahulu ya Masih rumah panggung Dan ini sungai Benar-benar sangat jauh Saya kira makcik pernah Jumpa hantu disini Kata makcik nggak pernah Jumpa hantu disini Tak ada hantu Tak ada hantu kata makcik Mari sahabatku kita lanjutkan Ke perjalanan berikutnya ya Apa makcik Oh orang dulu-dulu ada Sekarang hantu sudah pindah makcik ya Sekarang hantunya kata makcik sudah pindah Kita kemana lagi mas Ada rumah Dua rumah lagi Jauh nggak mas kaya-kaya Lima menit Lima menit Jadi ini jalanannya masih seperti Di itu ya Di kampung saya Memang ini di pegunungan mas ya Mas Ini kalau bawa motor bisa nggak Kalau motor yang Tayar Yang tayar kasar itu boleh Oh kalau bawa motor yang tayar kasar boleh Boleh Sebab ini perjalanannya kan seperti ini mas ya Lihat Tapi kalau licin nggak bisa Ini Kiri kanan semua semak-semak ya Tapi ini masih ada Aliran Listrik apinya mas ya Ada sampai atas Oh Jadi masih ada Walaupun Walaupun di Daerah pulau Pegunungan Tapi masih ada Aliran listriknya Berarti warganya kalau malam hari Sudah nggak bisa keluar mas ya disini Ada sebagian yang keluar Loh masih ada sebagian yang keluar mas Ada Walaupun Keadaannya seperti ini loh Dia turun ke laut Pasal dia tengok dia punya Bud Oh Berarti dia Ada ombak kuat Dan ribut Iya ini kan tapi ini seperti di kampung-kampung kita ya Bukan serasa bukan di Malaysia loh sahabat-sahabatku semua Tapi inilah Malaysia perkampungan Tapi lebih damai masih di kampung seperti ini ya Udaranya sejuk Sambutan warga Malaysia untuk orang Indonesia bagaimana mas menurut kamu Ya warganya disini semua baik Semua terpulang pada orangnya mas sendiri Oh begitu ya mas ya Tergantung 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 Perilaku Orangnya Oh tergantung Perilaku orangnya ya mas Ibaratnya Di Apa ya namanya itu Ibaratnya Kalau kita Dimanapun bumi dipijak Disitu langit dijunjung Disitu langit dijunjung Oh begitu Jadi ibaratnya Ada sebuah pepatah mengatakan Nah Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Jadi kita harus menghargai dan menghormati Warga di sekitarnya ya Dan juga budaya-budaya Negara tersebut Kita harus menghargai Kita harus menghargai Mas ini ada kebun nih Kebun punya siapa mas? Kebun punya Bunuhnya orang sini Tapi orangnya sudah pindah di bandar Tapi ini gak berbuah ya mas ini? Ini dulu banyak berbuah Sekarang dia gak dirawat Soalnya banyak semak-semak ini Gak dipotong Oh jadi gak ada buahnya ya? Gak buah Iya mas Gak ada buahnya sama sekali ya? Tapi monyet sudah makan semua Oh iya mas ya Tapi dulu ini ada yang jaga ya mas? Ada yang jaga Dikasih Bajah Bajah Sudah berbuah Dia ikat sama goni Jadi monyet Gak makan Ini ada kebun pisang yang sangat luas Tapi sudah tidak terawat ya Siapa-siapa pu Dan kalian bisa lihat sendiri Semuanya tidak ada buahnya Mas ini pohon kelapa kok tinggi-tinggi itu ada yang ambil gak ini? Gak ada Oh gak ada ya? Gak ada Berarti untuk pohon kelapa disini jatuh dengan sendirinya mas ya? Dengan sendirinya tumbuh lagi Oh tumbuh lagi Jadi walaupun di daerah pegunungan Di perdalaman Ternyata untuk aliran listrik masih ada ya? Dan ini ada sebuah rumah Tapi rumahnya sudah rusak mas ya? Sudah rusak Sudah lama Sudah bertahun-tahun Ini yang punya tuan rumah ada gak sih mas sebenarnya? Gak ada Gak ada Sudah pindah Sudah pindah ya? Memang sudah tak berpenghuni disini mas ya? Sudah ada penghuninya Ini jadi sudah Seperti puluhan tahun gak dihuni ya? Sahabat-sahabatku semua Kalian bisa lihat sendiri Kayunya pun sudah reput semua Tapi disini masih ada Ceret ya? Masih ada ceret Masih ada taman bunganya juga mas Ini bekas Berarti dulunya ada taman bunganya disini mas ya? Mana mas? Oh ini pohon petai ya? Dan ini ada pohon petainya teman-teman Dan ini Rumah ini sudah kosong Kayunya pun sudah mulai rusak ya? Sudah mulai reput Dan disana ada pohon pisangnya Mas ini pohon apa mas? Ini buku besar sekali Oh ini durian Ini kalau musim ini berbuah gak mas? Wah Kalau hidup di perkampungan Di pulau disini enak mas ya? Enak Ada buah semuanya ya? Kalau orang nyaratin Dia suka berkumpul dengan orang Ya setidaknya kita membantu sedikit-sedikit Kalau ada orang panen buah Kita tolong angkat Ya kita dapat rasa buahnya juga Oh mantap sekali mas ya? Tapi disini Disini juga ada rumah yang sangat bagus mas itu Yang ini mas? Ada juga Oh ini buur sih cantik loh rumahnya mas Oh bagus sekali loh Dan ini rumahnya sangat bagus sekali ya? Indah bersih di pedesaan Malaysia Bang Dan mungkin saya salah satunya orang Indonesia Yang berkesempatan berkeliling di desa-desa Malaysia ya Orang Jawa Keliling perkampungan Malaysia Dan kampungnya pun serasa seperti di Jawa juga loh Masya Allah luar biasa Di belakang ini ada pohon nanas Ada serai Ini nanasnya berbuah gak sih mas? Oh berbuah Tapi ini belum berbuah mas? Itu ada pohon pisang buahnya ya Ini jalannya sangat bersih Ini memang dibersihkan ya mas? Dibersihkan Dipotong Ini terakhir mas? Rumah terakhir? Sudah gak ada rumah lagi? Oh berarti cuma tiga orang ya mas ya? Tiga rumah Tiga rumah saja ya? Yang di atas sana rumah-rumah itu sudah kosong semua? Jadi inilah sahabatku Suasana perkampungan di Malaysia Tapi Seakan bukan serasa di Malaysia mas ya? Ini seperti di kampung halaman saya sendiri malah Ada yang bakar-bakar mas? Oh orang bakar sampah Ada pengguninya mas ya? Wow Pemandangan disini itu sangat indah loh Wah ini kalau hidup di suasana seperti ini Pasti sangat damai, aman, tenang mas ya Masya Allah Sungguh luar biasa Perkampungan di Malaysia ya Masya Allah Ini sesuatu yang harus kita syukuri Nikmat dari Tuhan yang Maha Esa Kalian bisa lihat pemandangan yang begitu indah Bikin pikiran kita jadi tenang Ayem adem Tidak kemurungsung Kalau bahasa Jawanya ya Yang kemurungsung itu apa? Pikiran tidak kacau Kalau sudah disini pikiran tenang Sangat damai Dan ini ada sebuah warga yang sedang beraktifitas ya Membakar rumahnya Oh maaf membakar rumahnya Membakar sampah di sekitaran rumah-rumahnya Dan rumahnya itu sangat bersih sekali loh Sangat indah sekali Dan sangat sejuk sekali Masya Allah Damainya hidup di perkampungan Malaysia Tidak sia-sia Saya jauh-jauh datang untuk berkeliling di kampung disini ya Kita akan naik ke Gasebo Gasebo Dari sini kita bisa melihat Dan menikmati sunset Matahari yang sedang terbilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!